Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini Oke untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam LMC 8.4 dengan konflik terupdate yaitu konflik Apixel 6 ya So bagi kalian yang baru tahu Gcam atau para pecinta Gcam pemula untuk cara pasang cara download cara install Gcam nya kalian bisa simak video ini sampai selesai ya Oke dan kita langsung saja review terlebih terhulu untuk aplikasi Gcam serta konflik Apixel 6 ini dan untuk hasil di mode portrait seperti ini ya guys untuk hasilnya sangatlah bagus jernih juga detailnya juga bagus bokehnya juga rapi banget gak bocor sama sekali ya Oke dan kita ke mode kamera atau ke lensa utama dengan zoom 1,2 kali ya dan untuk hasilnya seperti ini ya gak pecah sama sekali untuk hasil dari mode foto di Gcam LMC 8.4 Laika R18 konflik Apixel 6 Oke dan ini di mode 0,5 atau di lensa ultra-wide ya untuk hasilnya pasti tetap juga lebih bagus ya untuk hasil dari foto di Gcam LMC 8.4 Laika R18 konflik Apixel 6 ini Oke kita kembali ke mode kamera ya kembali ke mode kamera ya dan untuk hasilnya seperti ini ya tanpa JAWB dan AWB nya non-aktif dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya gak oversaturation untuk warna dan kontrasnya juga pas banget cenderung ke lebih natural ya Oke teman-teman kita next ke mode video dengan resolusi full 1080p kulaju bingkanya 60fps ya Oke dan kita langsung aja eksekusi di mode video ini tanpa stabilisasi tambahan atau tanpa alat tambahan ya ini murni pakai tangan saya Oke dan seperti ini untuk mode video di Gcam LMC 8.4 Laika R18 konflik Apixel 6 ini dan untuk hasilnya seperti ini Oke nice ya untuk hasilnya ini untuk Ace atau electronic image stabilisasinya ini sudah kerasa di Gcam LMC 8.4 konflik Apixel 6 ini dan seperti ini ya untuk hasilnya ya sangatlah bagus ya sangatlah bagus ya untuk stabilisasi atau Ace nya juga bagus ya Oke kita langsung ke mode 0,6 atau ke mode 0,5 ultra-wide ya di lensa ultra-wide dan untuk hasilnya lihat sampai selesai untuk hasil dari mode video ini ya Oke dan disini untuk stabilisasinya sudah mulai kerasa ya di Gcam ini serta konflik Apixel 6 ini dan seperti ini untuk hasil dari mode videonya Oke nice ya untuk mode videonya untuk Ace nya sudah kerasa atau electronic image stabilisasinya stabilisernya sudah kerasa ya dan disini pakai lensa 0,5 ya untuk stabilisasinya kerasa banget jadi lensa 0,5 apalagi di lensa utama Oke kita langsung ke tutorialnya langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini kita Scroll ke bawah cari Gcam LMC 8.4 Laika R18 yang disini versi 18 klik disini ini ke iklan kalian klik kembali lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orange seperti ini nanti akan muncul seperti ini kalian bisa langsung aja klik yang paling atas yang kedua ketiga juga bisa ya kalau saya pakai yang atas ini nanti otomatis ke download ya Oke sebelum kita download untuk konfliknya perlu diketahui untuk perbedaan konflik YUP JPEG auto ya untuk perbedaannya itu cuman disitu untuk menyesuaikan hardware support level di HP kalian ya untuk cara mengetahuinya kalian bisa langsung download kamera 2 Probe atau kamera 2 Probe yang ini ya ada di playstore kalian bisa download lalu kalian buka nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang JUP biasanya yang JUP kalau level full yang kedua ini itu cocoknya JPEG selain itu kalian bisa pakai auto juga ya atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian Oke kita langsung ke cara download konfliknya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini kita tunggu scanning file 15 detik Oke kita tunggu ini sebagai contoh download konflik ya lalu klik download file diarahkan ke sini kalian klik lagi kembali ya lalu klik close yang di atas karena itu iklan lalu pilih download nanti otomatis konfliknya terdownload Oke kita langsung aja ke cara pasang konfliknya kita buka langsung aplikasi GCAM nya untuk perizinan kalian bisa langsung aja izinkan semua ya lalu pilih down lalu pergi ke pengaturan yang di atas lalu pilih more setting yang ini lalu pilih konflik setting yang ini lalu pilih save setting lalu kalian bisa langsung pilih yes kita kembali ke file manager atau kita buka file manager pastikan konfliknya sudah didownload ya Oke kita cari konflik yang sudah didownload biasanya di folder download Oke kita pindahkan file konflik yang sudah didownload ke file lmc8.4 lalu pilih tempel ya ini sebagai contoh pemasangan konflik Oke setelah itu kalian bisa langsung aja buka aplikasi GCAM nya lalu ketuk dua kali di bagian ini lalu pilih konflik dan pilih infor ini sebagai contoh pasang konflik Oke terima kasih kalian yang sudah menonton di video ini jangan lupa subscribe like comment dan share juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton